Baik, selamat malam Bapak. Saya atas nama Zerli Dono Isang dengan NIM 2003030116, jurusan Sosiologi kelas C semester 2. Baik, disini saya akan menjelaskan tugas saya yaitu Makalah Perubahan Sosial Budaya, buku yang pertama. Bapak yang pertama, pendahuluan. Memahami peran komunikasi dalam proses pembangunan dan perubahan sosial adalah pekerjaan yang kompleks. Komunikasi untuk pengembangan dan perubahan sosial. Selalu multidisiplin dalam keilmuannya upaya. Menggambarkan seperti hal pada berbagai pendekatan dan teori dari ilmu-ilmu sosial. Dan humaniora termasuk media dan komunikasi studi. Informasi, geografi budaya, pengembangan dan wilayah studi, ilmu politik, antropologi, dan sosiologi. Para penulis dalam volume ini beragam fokus pada komunikasi, pembangunan nasional, dan perubahan sosial. Tidak mengherankan pembangunan adalah objek studi yang gigih. Mengingat bagaimana studi komunikasi dan sosial perubahan telah berevolusi selama lima dekade terakhir. Awalnya secara paralel dengan kerjasama pembangunan internasional. Serangkaian garis pemikiran yang berbeda dapat didefinisikan sebagai relevasi dengan komunikasi dan perubahan sosial. Mereka termasuk satu garis pemikiran tertanam dalam wawancara kelembagaan yang memahami sebagai alat utama untuk meningkatkan kerjasama pembangunan internasional. Alur pemikiran ini membutuhkan perhatian kritis dan reflexi ilmiah. Garis pemikiran lain di lapangan terkait erat dengan komunikasi pembangunan dan pendekatan partisipasif dan perubahan sosial. Garis ini telah berkembang secara substansial dalam beberapa tahun terakhir. Garis pemikiran ketiga tertanam dalam gerakan sosial dan komunikasi mereka. Bab yang kedua, pembahasan. Yang pertama, mendengarkan institusional prinsip penting untuk demokrasi di era digital. Momen digital yang kita huni menghadirkan tantangan besar bagi kognitif keadilan ketika globalisasi neoliberal dan revolusi digital saling mengisi lainnya. Peluang untuk terhubung, melintas ruang, dan waktu menyertai kemungkinan kritis, terburuk, dan mempengaruhi keberlanjutan planet ini. Dan kesejahteraan menjadi masyarakatnya. Dengan pengambilan kebijakan, elit, dan pengangguran lembaga lembaga politik. Kontrak sosial berada di bawah tekanan. Dalam kemunculan ini, konteks fraser berpendapat bagaimana pendekatan terhadap keadilan. Pengangguran ruang politik dengan mengorbankan orang miskin dan dihina. Di dunia, tanpa batas yang terhubung secara teknologi, pergeseran sumbu kekuasaan membuat mereka yang berada di pinggiran jalan bahkan lebih rentan. Elit tidak hanya menguasai alat kekuasaan material, tetapi juga wawancara ranah, sif, di mana generasi dibingkai dan dilegitimasi. Yang kedua, pengembangan komunikatif. Pengembangan komunikatif menggambarkan satu ambisi komunikasi dalam pembangunan yang tersirat, tetapi sangat sering dipinggirkan atau hilang. Dengan kata lain, perkembangan komunikatif secara eksplisit mengalihkan fokus pada praktik lembaga pembangunan. Daripada seperti biasa, pada komunikasi sebagai cara untuk membawa perubahan dalam praktik orang miskin. Intervensi sintaksis adalah dengan menggunakan kata, sifat untuk menggambarkan tipe pengembangan dimaksud komunikatif. Untuk lebih jelas, mengusulkan dan integrasi suara, advokasi, mendengarkan empati dialog dan konsensus sebagai kualitas inti dari jenis pengembangan yang proses komunikasi dapat berkontribusi untuk Yang ketiga, diagnosis dan tindakan masyarakat dari kesejahteraan kesehatan masyarakat. Pendekatan komunikasi kesehatan yang dominan telah dikritik, terlalu fokus pada faktor perilaku individu. Menggunakan informasi, model transmisi dan penerimaan, dan sebagian besar berfokus pada pesan pendekatan. Menggambarkan dari psikologi dan tradisi efek media. Sebagai alternatif, lebih banyak pendekatan berbasis komunitas untuk komunikasi kesehatan telah muncul di bidang komunikasi untuk perubahan sosial. Jenis pemikiran ulang telah muncul dalam kesehatan masyarakat, seringkali dengan komunikasi proses di pusat kerangka mereka. Misal, seperti campur tangan dalam bidang ini dengan membalikan istilah kesehatan masyarakat menjadi mengusulkan kerangka kerja di sekitar publik yang sehat. Dengan alasan bahwa ini menggeser fokus jauh dari pandang yang dipimpin oleh defisit top down dan berpusat pada informasi publik. Sebagai kumpulan individu yang menjadi sasaran kesehatan pendidikan dan pesan, dan menuju pembinaan kolektif dinamis, orang gagasan, dan lingkungan yang kemungkinan kesehatan dan kesejahteraan. Yang keempat, advokasi dengan akuntabilitas sosial keadilan. Akuntabilitas mengacu pada pentingnya informasi dan kelibatan pengambilan keputusan. Membangun pendekatan kritis untuk penelitian dan pada pendekatan dialogis untuk mendengarkan dan belajar advokasi. Dalam kerangka ini, referensi kerja pendekatan yang komprehensif dan kritis untuk menyelidikan untuk lebih banyak perubahan sosial dan politik yang dipahami dan bermanfaat bagi warga. Advokasi dengan akuntabilitas untuk keadilan sosial didasarkan pada perspektif tujuan pembangunan yang memutamakan keadilan sosial. Akuntabilitas yang berfokus pada penyelidikan kritis dan advokasi. Dengan menyoroti politik intervensi pembangunan dimulai dengan premis bawah, masalah yang serius, dan dapat diselesaikan. Pentingnya, kepedulian harus ditetapkan untuk menjamin alokasi sumber daya, bukan hanya sosial, tetapi juga modal sosial, budaya manusia, dan politik. Konteks responsifitas Pengertian konteks digabungkan dengan pengertian kesadaran, kepekaan, responsifitas, dan adaptif. Sedang digunakan dalam bidang disiplin yang beragam. Dengan implikasi Pengertian konteks digabungkan dengan pengertian kesadaran. Pengertian konteks digabungkan dengan pengertian kesadaran. Seringkali melalui teknologi Pada mengoptimalkan desain teknologi untuk secara cepat beradaptasi dengan berbagi teks penggunaan dalam bidang arsitektur. Arsitektur responsif tekstur menggunakan sensor untuk menangkap informasi tentang kondisi lingkungan dan menyesuaikan bentuk warna dan karakteristiknya sebagai respon. Bab yang ketiga Kesimpulan Pengembangan komunikatif Pengembangan komunikatif kecil tetapi berpotensi bermanfaat intervensi konseptual untuk menyoroti subkomponen khas di bawah payung komunikasi pembangunan atau komunikasi untuk pembangunan atau perubahan sosial, komponen yang sering tersirat tetapi tidak disebutkan namanya. Ini membawa fokus ke dalam badan-badan pembangunan dan kemungkinan mempraktekan pembangunan dengan cara yang berpusat pada dialog kepercayaan dan keterbukaan. Baik sekian dari video saya, terima kasih. Terima kasih telah menonton!